Menindaklanjuti terkait rancangan Undang-Undang atau RUU yang dilakukan oleh DPR RI terhadap Undang-Undang Pilkada yang telah disahkat oleh Bahkabal Konstitusi atau MK, ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi. Situasi sempat memadas, terjadi aksi dorong-dorong dekat aparat kepolisian. Bertempat di halaman gedung DPRT Provinsi Jambi pada Jumat 23 Agustus 2024, ribuan aliansi mahasiswa menggelar aksi demo. Awal mula masa aksi demo berkumpul di Simpang BI Tlanaipura, kota Jambi. Saat berada di Simpang BI Tlanaipura, masa demo membakar ban sambil berorasi. Kemudian masa berjalan kaki menuju kantor DPRT Provinsi Jambi sambil menyanyikan yel-yel. Koordinator lopangan aksi demo, David Jaya menjelaskan bahwa mereka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan rancangan Undang-Undang atau RUU yang dilakukan oleh DPR RI terhadap Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh MK. Sama-sama kita mengawal keputusan MK agar tidak direvisi oleh DPR RI. Akan terus kami sampaikan setelah soal jumpa. Situasi demonstrasi memadas. Para mahasiswa sempat melakukan aksi saling dorong dengan aparat. Para mahasiswa akan tetap mengawal tuntutan ya agar disetujui oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi. Sementara itu, selama aksi, Ketua DPRD Provinsi Jambi belum hadir untuk menemui para mahasiswa yang berdemonstrasi. Terima kasih telah menonton!